Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah. Kontingen Jawa Barat Cabang Olahraga Triathlon berhasil menyebut 6 medali, yakni 3 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perungku. Meski target tidak tercapai pada pertandingan terakhir nomor 2 Tlon Putri, namun tetap Legowo berada di bawah Jawa Timur. Di hari terakhir cabang olahraga Triathlon, kontingen atlet Triathlon Jawa Barat meraih 3 medali emas atas nama Amila Rashif nomor Aquathlon Distance dan Triathlon Sprint, Sedil Tapilon nomor 2 Tlon Putra, 2 medali perak dari Arya Andra Fauzi nomor Triathlon Distance Putra, Eva nomor 2 Tlon Putri dan medali perungku atas nama Kaila Nadia Aquathlon Putri. Ketua Triathlon Jawa Barat Noval Teja mengatakan, meski target tidak tercapai pada pertandingan terakhir nomor 2 Tlon Putri, namun pihaknya tetap Legowo berada di bawah Jawa Timur. Ya seperti yang kita lihat tadi hasilnya memang di luar prediksi kami, yang karena selama dari perjalanan event kemudian terakhir di Kejurnas, Eva itu adalah juaranya dan jauh. Tapi kenyataan di hasil sekarang ini yang di pon, Duitlon Putri ini, inilah hasilnya dan saya harus menerima apapun hasilnya, yaitu Eva di urutan kedua dan jatim ke satu. Dan ternyata ini hasil terbalik di hasil di sewaktu Kejurnas kemarin 2 bulan yang belakang. Ia pun menegaskan pihaknya bakal melakukan evaluasi di mana titik lemah Jawa Barat hingga satu keping medali emas lolos. Pasalnya Jawa Barat pun harus segera menyiapkan tim untuk si game. Sudah pasti kita akan evaluasi kembali di mana titik kelemahan dan kekalahan tim kami, karena kenapa? Karena kami pun harus menyiapkan langsung untuk seleksi si game di akhir bulan yang rencananya insya Allah akan dilaksanakan di Jawa Barat, Kota Bandung untuk meraih tiket akhir dominasi si game dari Jawa Barat. Tambahan medali emas dari cobang olahraga triathlon menjadi pendong krak posisi kelasemen Jawa Barat di Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024 ini. Sebagaimana diketahui sampai saat ini, Jawa Barat masih di puncak kelasemen diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur.